Kalau sengketa akhir, sengketa hasil, hasil pilihan dan lain sebagainya, tadi dugaan kecurangan, tuduhan kecurangan, yang dilakukan tanda petik, diduga oleh pemerintah, bahkan menyasarnya diduga kepada Presiden. Yaitu gugatannya kepada Mahkamah Konstitusi. Presiden dituduh cawe-cawe, intervensi diduga tidak netral, dan lain sebagainya. Nah, ini kan sebenarnya didorong hakikat ini oleh pihak-pihak yang kalah. Bahwa hak angkat ini jalur politik, dorongan politik, yang tentu akan dilawan pula oleh kekuatan politik pemerintah. Sedangkan kalau angkat itu dieksekusi, dijalankan, teralisasi, itu membutuhkan waktu yang lama dan panjang. Kuat nggak nih yang partai-partai yang mendorong hak angkat itu, daya tahannya? Kalau saya minta kegaduhan, karena tadi berardu tuduhannya dengan pembuktian, saya rasa Pak Jokowi juga tidak mau dituduh curang, pemerintah juga tidak dituduh curang, maka ini di parlemen ini akan terjadi suatu, kalau bahasa saya, kegaduhan dalam konteks, kalau bahasa ini, ide dan pertarungan pembuktian kecurangan itu. Smart viewers, ngomong-ngomong soal isu dugaan kecurangan yang dilakukan pemerintah selama proses pemilu 2024 kemarin, ternyata memunculkan gagasan penggunaan hak angkat yang dimiliki anggota DPR. Tapi apakah langkah politis itu pas dan benar-benar dilakukan? Yuk kita dengerin jawabannya dari Kang Ujang Komarudin tentang kondisi ini. Halo Smart viewers, selamat datang di Good Talk di BINUS TV sebagai digital content creator kampus pertama di Indonesia. Nah Smart viewers, hari ini kita lagi mampir, lagi singgah di Universitas Al-Azhar, dan aku udah ditemenin sama Dr. Ujang Komarudin, tapi lebih akrabnya di Sapa, Kang Ujang. Halo Kang Ujang, apa kabar? Halo Mbak Anishel, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kang terima kasih nih sebelumnya kita udah dikasih kesempatan untuk main mampir di Al-Azhar. Terima kasih juga udah mampir ini. Beginilah kabus kita. Dan hari ini kita mau ngebahas tentang salah satu isu yang lagi hits ya Kang. Gak cuma di kalangan-kalangan tertentu, tapi kayaknya anak muda juga lumayan concern juga ya tentang isu hak angket ini. Karena kan pasca pemilu 2024 di Februari kemarin, itu kan ya banyak indikasi dan dugaan kecurangan pemilu, terus dari itu timbul ini, hak angket. Nah tapi Kang, sebelum kita ngebahas lebih lanjut, mungkin bisa dijelasin dulu ke Smart viewers, dan khususnya para penonton kita yang masih muda-muda ini, kalau kita ngedengar hak angket itu cara pandangnya atau pola pikirnya harus gimana kan? Ya sebenarnya begini Mbak Anissa ya, hak angket ini hak penyelidikan yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat gitu ya, untuk menilai kebijakan pemerintah yang dianggap strategis gitu ya, yang berdampak luas, nah itu di situ. Jadi dianggap pemerintah itu salah jalan gitu, dianggap pemerintah itu tidak on the track, dianggap tadi ada menduga menggunakan kekuasaan, maka DPR tadi punya hak untuk bisa menyeridiki sesuatu yang salah itu gitu loh, sesuatu yang bengkok itu, sebenarnya itu. Cuma persoalannya dalam konteks pemilu kita hari ini, kan Undang-Undang No. 7 2017 itu memberikan kanal demokrasi. Artinya begini, kalau sengketa administrasi, sengketa pidana itu dibawas lu. Oke. Jadi laporannya dibawas lu tuh, badan pengawas pemilu. Nah, kalau sengketa akhir gitu ya, sengketa hasil gitu ya, hasil pilek dan lain sebagainya, tadi dugaan kecurangan, tuduhan kecurangan, yang dilakukan tanda petik, diduga oleh pemerintah, bahkan menyasarnya diduga kepada presiden gitu. Yaitu gugatannya kepada mahkamah konstitusi. Nanti biar mahkamah konstitusi akan membuktikan dalam sidangnya apakah nanti ada kecurangan atau tidak. Nah, ini. Nah, angket itu lain lagi. Ini jalur kanal demokrasi hukum. Oke. Nah, kalau angket ini jalur politik. Nah, jalur politik itu tentu efeknya, dampaknya politik. Misalkan, pemerintah dituduh nih, gitu kan. Presiden dituduh, cawe-cawe gitu kan. Intervensi, diduga tidak netral, dan lain sebagainya. Nah, ini kan sebenarnya didorong hakat ini oleh pihak-pihak yang kalah. Nah, dalam konteks itu saya melihat, tentu ketika hak-hak-hak digulirkan, didorong-dorong oleh pihak yang kalah itu, gitu ya. Maka, presiden tidak akan tinggal diam. Kenapa? Kok saya dituduh curang kan ya? Iya, iya, iya. Nah, dalam konteks narasi politik di kita, kan Pak Jokowi ini ingin pemerintahannya bagus. Ingin memiliki legasi yang baik. Lalu pemilunya juga ingin damai, aman, tanpa kecurangan. Karena itu nanti dikenang sebagai presiden yang mampu menyelenggarakan pemilu yang baik, tanpa kecurangan. Tetapi, di lain pihak ada dugaan-dugaan tuduhan, ya. Kecurangan yang tadi dialamatkan kepada pemerintah. Dialamatkan kepada presiden. Oleh karena itu, saya memanainya ya, smart viewers, bahwa hak angkatnya jalur politik, dorongan politik, yang tentu akan dilawan pula oleh kekuatan politik pemerintah. Makanya sekarang, mohon maaf, kan yang pertama mendorong hak angkatnya itu Pak Ganjar. Pak Ganjar sebagai capres yang kalah, katakan yang gagal, mendorong, lalu bergulirlah kepada partai-partai politik. Walaupun sekarang tarik ulur, maju mundur, belum jelas juga apakah nanti bisa direalisasikan atau tidak. Nah, ketika Pak Ganjar mendorong itu, Pak Ganjar kita saksikan kemarin dilaporkan ke KPK dugaan gratifikasi di Bank Jateng. Artinya kan, itu resiko ketika seorang figur, seorang toko mendorong hak angkat, maka akan diserang balik dalam konteks politik begitu, Pak Anissa. Oke, jadi skup-nya kali ya Pak, politik, jalurnya politik, maka akan diresponse kayak gitu ya, dengan jalur politik juga. Nah, ini ilmu baru nih, smart viewers juga nih pasti. Tapi pertanyaannya, kalau semisal ya Pak, kita mengandalkan, kalau semisal, jadi nih gitu, bisa Pak? Kalau saya melihat begini, kalau, kan begini, di masa Pak SBY dulu ada hak angkat, dulu hak angkat, pasus senduri gitu, itu lama, satu tahun lebih, bahkan satu tahun setengah lagi. Nah, kita nih hari ini, proses pemilu, yang diduga curang itu, padahal belum terduga curang juga, dugaan gitu ya, itu kan hanya 6 bulan lagi, presiden akan dilantik. 1 Oktober 2024, pelantikan anggota DPR yang baru. 20 Oktober, pelantikan presiden yang baru. Artinya, dari saat ini ke depan, cuma 6 bulan, proses pemilu akan berakhir. Sedangkan kalau angkat itu, dieksekusi, dijalankan, teralisasi gitu, itu membutuhkan waktu yang lama, dan panjang. Akhirnya tidak cukup waktu, sedangkan anggota DPRnya yang baru. Ini juga menjadi persoalan. Yang kedua, saya melihat begini, kenapa saya menganalisa, di banyak televisi, di banyak teman-teman media, di online, di cetak, di semua media, saya katakan, hak angkat ini, sulit untuk bisa direalisasikan. Bisa gembos di tengah jalan, bisa kempes di tengah jalan, bahasa saya, layu sebelum terkembang. Kenapa? Katakanlah kalau, pihak yang kalah mendorong angkat, 01 dan 03. 01, misalkan ada PKS, Nasdem, dan PKB. Katakanlah kata kompak ya, lalu juga 03, ada PDIP, dengan P3. 03, katakanlah bergabung, karena kalah. Ini kekuatan di parlemennya, anggota parlemennya, jumlah kursi mereka, itu 54 persen kurang lebih. Kalau mereka, solid, kompak, bergabung. Tapi jangan lupa, tadi malam, saya diskusi di satu TV, dengan seorang petinggi, P3, saya tidak sebutkan, anggota DPR juga, yang mengatakan, dia juga tidak mau, P3 mendorong angkat itu. Karena masih, konsen di pemilu, masih harus melihat, penghitungan suara hingga 20 Maret. Jadi kayaknya, P3 juga tidak akan mendorong. Dan itu sudah analisa saya, jauh-jauh hari, P3 itu, tidak akan mendorong, hak angkat. Artinya sudah tidak kompaks, satu. Lalu PKB, di kubur 01, PKB, kelihatannya serius, mendorong lain sebagainya. Di akhir, di ujung, saya melihat, itu kelihatannya akan dapat tekanan. Pasti nanti dicari-cari kasus hukumnya, seperti adik ganjar, dilaporkan gitu loh. Ini juga kemungkinan, bisa berbalik arah. Bisa juga, tidak jadi mendorong, hak angkat itu. Bayangkan, PKB punya kurang lebih 58 kursi. Itu tadi P3 19 kursi. Itu sudah kurang. Belum lagi, misalkan, mendorong-dorong, sekarang katanya serius. Tidak harus menunggu PDIP, dorong. Tetapi, bisa jadi, ke depan juga bisa deal dengan pemerintah. Dengan Prabowo Gibran, misalkan. Karena, sudah ketemu dengan Pak Jobwi, lalu merapat ke pemerintahan. Kan bisa jadi juga. Lalu, misalkan PKS, PKS juga apakah serius, ternyata katanya ada juga yang kirim utusan, ke pemerintah yang baru, yang akan dibangun. Katanya, ya, apakah nanti gabung pemerintah atau tidak, kita juga tidak tahu. Jadi, dari dinamika ini, gitu, saya melihat, karena 03 dan 01-nya, yang mendorong hak-hak angket itu tidak kompak, dan itu tidak mayoritas, agak sulit. Walaupun, persyaratannya misalkan untuk mengusurkan hak-hak angket, 25 anggota DPR. Lalu, bisa dua praksi, artinya, lintas praksi. Lalu, diajukan di sidang paripurna, nanti kan, dijadwalkan oleh Pansus, dan lain sebagainya, oleh, apa namanya, BAMUS, Badan Musawarat, sulit. Nanti kan, perdebatannya adalah, di sidang paripurna itu. harus lebih dari 50 persen lebih. Ya kan, untuk bisa memusukkan hak-hak angket, agar jalan. Nah, itu tadi saja, PKB tidak, misalkan. Bisa, lalu, di tengah jalan, ngembos tadi. P3 juga, tidak, gitu ya. Ini kan, susah. Jadi, saya melihat, kemungkinan besar hak angket ini, tadi karena pendekatannya politik, jalurnya politik, pasti akan digembosi, oleh, apa namanya, kekuatan dari pemerintah. Makanya, saya katakan, ini akan sulit, terrealisasi, begitu. Menarik ya Pak ya. Sangat menarik, gitu. Maksudnya, ini, kalau, ngomongin kita yang, generasi-generasi pemilih muda ini, ya ada kelompok yang mungkin, aware dengan, isu-isu ini, gitu. Ada juga yang hanya, sekelibat-sekelibat, gitu, nonton dari, dari potongan-potongan di sosmed, mungkin ya. Tapi, karena diskusi barusan, ternyata, maksudnya, seperti itu, tapi yang, yang jadi pertanyaan lagi nih Pak, sebenarnya, yang bikin, maju mundur, yang bikin bimbang, itu faktornya, apa gitu Pak? Ada beberapa faktor, pertama, faktor bergaining position. Oke. Bisa jadi nih, apa namanya, partai-partai yang kalah juga, suatu saat, pengen masuk ke pemerintahan dong, ingin gabung ke pemerintahan dong, ingin dapet kursi menteri juga dong, ini kan, deal-deal, jumlah menteri berapa. Misalkan, Dastum, kalau masuk pemerintahan Prabowo Gibran, berapa dapetnya, misalkan, kalau satu, gak maulah. Ya. Kalau dua, ya oke, kan kira-kira gitu. Ya bisa jadi. Ya, 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 menggaining position. Kan politik itu, who get what, when and how. Itu, Harold Laszman mengatakan itu, siapa, mendapat apa, kapan, dan bagaimana. Jadi, kalau ada deal itu, ya tidak ada salah juga, karena politik itu power sharing. Walaupun posisinya kalah, ya bisa gabung di pemerintahan. Yang kedua, bisa jadi, maju-mundur itu terjadi, karena ada tekanan-tekanan secara hukum. Biasanya, mereka yang mendorong hak-angkat, dicari-cari kesalahannya, kekurangannya, tindak pidananya, seperti misalkan kemarin, dia ganjar dilaporkan. Contoh, ini contoh, trafi kejutlah, gira-gira, awas loh, yang lain, kalau dorong-dorong hak-angkat, nanti begini nih, sedangkan, mohon maaf, di kita ini, politisi kita ini kan jarang yang bersih. Iya, mohon maaf, makanya, mohon maaf, anak muda Indonesia kan kadang-kadang apatis. Ah, kok politiknya gitu, banyak korupsi kan gitu. Ya, saya tidak menuduh siapapun, tetapi, banyak alit kita yang tidak bersih, dan itu menjadi sandra. Akhirnya begitu mendorong hak-angkat, begitu kata pemerintah ini, kesalahanmu ini loh, kasusmu ini, akhirnya kan, wajib mundur juga. Jadi, susah juga. Jadi, di belakang layar, susah. Misalkan PKB, tadi ada yang mengatakan, katanya, bahwa, yang protes, hak-angkat itu, yang mendorong hak-angkat, itu sikap pribadi, bukan sikap dari, ketua umumnya. Itu sudah, sudah si peng-sir juga, sudah berbeda. Artinya, saya melihat, tadi ada, paling tidak ada, dua faktor yang penting lah, yang satu adalah, faktor bergaining, yang kedua adalah faktor, bisa dapat tekanan-tekanan, sehingga ya, kalau kita tidak bersih, gimana kita mau mengkritisi orang. Saya pun jadi pengamat nih, kalau saya keras, mengkritik siapapun, pasti serang balik. Saya saja banyak, diserang balik. Saya di TikTok, diserang, di komentar-komentar saya, karena mungkin, saya keras mengkritisi apa, tapi itulah bagian dari demokrasi. Kembali kepada persoalan itu, maju mundur itu, paling tidak, dua hal itu, yang saya garis bawahi, yang penting harus kita lihat. Satu, bergaining posisi, yang kedua adalah, bisa jadi ada tekanan-tekanan, yang membuat, partai-partai itu, ya juga menyerah, daripada saya nanti di penjara, daripada saya dikasihkan hukum, ya juga menjadi persoalan, repot. Nah, kita misalkan flashback kepada, pemerintahan sebelumnya, pada Jokowi, jilid pertama misalkan, kan dulu juga kan, P3, itu di luar pemerintahan, lalu di pecah, kan pecah. Bahkan, mohon maaf, ketua umumnya, ada yang masuk penjara. Lalu, Golkar juga di pecah, ya kan? Jadi, kuat enggak nih, yang partai-partai, yang mendorong hak angkat itu, daya tahannya gitu. Kalau mereka kuat, daya tahannya, ya mereka akan mendorong, secara maksimal. Tetapi, kalau mereka tidak kuat, punya banyak kasus, gitu ya, elit-elitnya, petinggi partainya, ya pasti akan di-kick balik, kalau bahasa saya. Makanan empuk ya, Pak? Makanan empuk, jadi sasaran. Dan bukti tadi, terapi kejut, perusahaan pelaporan Ganjar, itu menjadi bukti, bahwa itu ada serangan awal, ya tanda petik, juga bagian daripada, untuk melemahkan, dorongan angkat itu, begitu. Pak, tapi kenapa, kenapa pada akhirnya, ide itu digulirkan, gitu? Kalau kita bicara, kesurangan pemilu, itu kan terjadi sejak 2004, sebenarnya, sejak pemilihan langsung, presiden, itu kan selalu terus terjadi, dari pemilu ke pemilu, termasuk, katakanlah pemilu sebelumnya, 2019, ketika smart viewers, belum memilih, kemari belum concern, terkait dengan pemilu kan, 2019 yang lalu kan sama, nah masih kecurangan muncul, lain sebagainya, banyak demo, ada yang meninggal, lalu, Pak Prabowo waktu itu, tidak mengakui, gitu ya, kemenangan, Pak Jokowi, ya itu, emang hak ya, diduga ada kecurangan, tapi, berakhir ending bagus, apa? Jalur, kanal demokrasinya, di Mahkamah Konstitusi, memenangkan, Jokowi Ma'ruf Amin, dan, di ujung, juga, bahwa, Pak Prabowo masuk ke pemerintahan, terjadi rekonstriasi, kan adem, damai, stabil, akhirnya pemerintahan jalan, hingga saat ini, nah sekarang ini kan, jalurnya lain tadi, mestinya kanal itu, kanal masuk ke MK, mungkin MK juga akan dilakukan, oleh mereka yang kalah itu, tapi kan sekarang, membuat jalur politik sendiri, yang ini membuat, pihak pemerintah juga, tidak tinggal diam, ya, tetapi, apapun itu, kan itu hak demokrasi, hak DPR, itu silahkan saja, itu juga hak DPR, yang silahkan dorong, sekuat mungkin, tapi tadi, kalau mendorong, ya pasti akan dicari-cari juga, kelemahannya, sehingga, mereka juga takut, untuk bisa, maksimal mendorong, hak angket itu, itu, kalau politik, kalau politik sangat ngeri, ngeri, tapi seru, kalau diikuti, ya betul, tapi, smart viewers ya, di seluruh Indonesia, kita, jangan alergi dengan politik, politik itu sebenarnya, apa ya, seni kita, untuk bisa membangun pemerintahan, membangun bangsa dan negara, oleh karena itu, kalau misalkan ada politisi busuk, ya, abaikan, perbaiki bangsa ini, justru, saya melihat begini, ini pesan ya, kalau, anak-anak muda tidak mau berpolitik, nanti yang masuk politik, anaknya A, anaknya B, anaknya C, anaknya D, justru nanti kita terpinggirkan, oleh karena itu, anak-anak muda Indonesia, harus masuk ke politik, warnai politik Indonesia, agar lebih baik, itu penting, bagi saya, dan bagi kita semua, Mbak Anissa, two smart viewers, gitu, nah, Kang, tapi, kita sekarang mengandai-andai, boleh, seandainya, ini favorit, smart viewers nih, seandainya, hak angket, terjadi, dan tadi kan, Kang Ujang bilang, waktunya tinggal 6 bulan lagi, menuju pelantikan, gitu, tapi kan proses penyelidikannya, penyelidikannya panjang nih, yang akan terjadi apa, Kang? Kalau saya menurutkan kegaduhan, karena tadi, berardu, apa namanya, tuduhannya, dengan pembuktian, saya rasa, Pak Jokowi juga tidak mau, dituduh curang, pemerintah juga tidak, dituduh curang, makanya di parlemen, dia akan terjadi, suatu, kalau bahasa saya, kegaduhan, dalam konteks, kalau bahasa ini, ide dan pertarungan, pembuktian, kecurangan itu, nah, ini, sama persis, seperti century yang lalu, rame, kegap gembinta, gitu, tetapi, yang lucu adalah, rekomendasi, century itu, tidak ada yang dieksekusi, mana, yang dieksekusi rekomendasinya, artinya, saya melihat, hak angket ini, jalur politik, yang silakan saja, itu hak mereka, tapi sulit dilaksanakan, akan tergembosi, karena tadi, pemerintah pun tidak mau, dituduh curang, nah, kalau terrealisasi, saya melihat, perjalanan yang akan panjang, tadi, akan saling menyandra, satu sama lain, dan saya melihat, kalau itu terjadi, ya, parlemen kita kan banyak, kegaduhan-kegaduhan, yang terjadi ke depan, karena tadi, yang satu, menuduh curang, yang satu lagi, yang dituduh, saya gak curang, nah, ini kan tentu, ada perspektif yang berbeda, diantara dua kekuatan itu, karena, dua kekuatan itu, bertarung di parlemen, katakanlah di pansus angket nanti, kalau terjadi, terrealisasi, maka akan terjadi, benturan-benturan, atau komplik-komplik, yang menurut saya, ya, akan berimbas ke masalah hukum, kalau saya sih melihatnya, seperti itu, iya, lagi prosesnya akan panjang, panjang, gak tahu sampai kapan, iya, ada batas maksimalnya, gak ada juga, sampai selesainya, sampai kapan, dan oleh karena itu, saya melihat, ya, silahkan saja, ya kan, itu kan, hak, tapi, saya melihat, kalau demi kepentingan bangsa, ini kan, pemuduhnya sudah damai, sudah aman, sudah enak, gitu ya, kalau ada kecurangan, silahkan ke MK, buka saja di MK, apa susahnya, buka di pengadilan MK, itu sejelas-jelasnya, kan terbuka juga, jadi kan, sangat elegan juga, kalau membuka di MK, sehingga, MK nanti membuktikan, ada kecurangan, atau tidak, dengan bukti-bukti, yang didorong oleh, pihak-pihak yang menduga, ada curang itu, kan, sebenarnya sama sebenarnya, karena, kanalnya ada kanal di MK itu, kalau kanal politik, ya pasti akan dibalas dengan, akun namanya tadi, sikap politik pula, oleh pemerintah, dan ini akan menimbulkan tadi, kalau bahasa saya, kegaduhan di parlemen, seperti itu. Tapi mungkin kalau di MK, di tengah masyarakatnya sendiri, ada trust issue sendiri, nggak sih, Kang? Ya, memang itu, tapi resiko kita berdemokrasi, kalau kita percaya kepada hukum, ya percaya, walaupun kita tahu, hukum kita masih terbang pilih, masih, apa namanya, belum adil, masih menyokong pada yang atas, tajam ke bawah, tumpul ke atas, kan masih seperti itu. Tetapi apapun itu, kita sebagai warga negara, sebagai anak muda Indonesia, harus percaya dengan mekanisme itu. Karena kalau nggak percaya, walaupun ada kejadian-kejadian sebelumnya, ya sulit kita untuk bisa menjaga bangsa ke depan. Karena antara kita sudah tidak percaya, susah. Jangan-jangan, misalkan saya sama istri saya aja, nggak percaya, kan susah. Jadi tetap harus membangun trust itu, walaupun tadi, misalkan banyak mafia hukumnya, banyak mafia apapun gitu ya, tapi tetap kita harus bangun itu. Dalam rangka konteks membangun bangsa dan ke depan. Wow, misalkan, DPR-nya bermasalah, MK-nya bermasalah, di negara ini apa yang nggak masalah sih? Nah justru itulah kita ingin membangun kepercayaan kembali. Ya kan, MK juga kemarin juga memutuskan, misalkan mencabut 4% parliamentary trust fund. Itu kan bagus juga. Jadi sebenarnya keputusan MK tidak selamanya jelek. Memang MK di masa lalu ada juga yang ketuanya ditangkap KPK, anggotanya ditangkap KPK bermasalah, tapi apakah tidak mau berbenah? Pasti mau kok. MK itu sebagai institusi, sekali lagi, pasti akan berbenah. Tetapi sebagai pribadi hakimnya, pasti ada yang main. Tapi dari hakim, sembilan hakim, masa nggak ada yang jujur? Masa nggak ada yang baik? Masa tidak ada yang mau menata bangsa? Iya kan? Saya meyakini. Tapi itu jalur yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Pemilu nomor 7 2017. Bahwa sudah dan Alham Kampungan situ. Kalau jalur DPR, jalur hak angket, jalur politik, pasti akan ada benturan-benturan yang menurut saya akan panjang dan akan bertarung aduk kuat di antara dua kubu. Tapi mungkin lagi-lagi bergulirnya wacana hak angket ini jadi catatan sejarah ya, Kang? Sebenarnya gini, kalau bicara curang, semua curang. Saya itu diskusi juga dengan para petinggi Pardai. Bahkan ada yang berbisik ke saya. Ini kubu yang kalah lah. Kang, kalau bicara curang, semua curang. Tapi narasi di politik, di media kan enggak juga. Yang satu dianggap curang, yang satu enggak. Dan curang itu sebenarnya yang banyak itu di pemilu legislatif. Kenapa banyak money politik? Yang disampaikan oleh yang protes kemarin di DPR ketika sidang paripurna, itu kan misalkan Pak Arya Bima mengatakan pemilunya sampai satu suara, satu juta. Itu kan pemilu legislatif sebenarnya. Jadi memang para anggota legislatif yang calang-calang itu yang bersaing itu memang ada yang berani membayar satu juta. Ada yang membayar 600 ribu, 200 ribu lain sebagainya. Ini membuat pemilu brutal. Sebenarnya pemilu yang paling rawan curangnya di pemilu legislatif. Nah sekarang yang dipermasalahkannya kan di PIRPRES. Karena tadi targetnya adalah Pak Jokowi, pemerintah. Karena tadi hak untuk menyelidiki kebijakan pemerintah. Nah karena kalau dianggap Pak Jokowi-nya cawe-cawe dan lain sebagainya. Padahal kalau kita bicara 2017, eh 19 yang lalu, apa enggak curang? Kan sama juga. Tetapi kalau dulu, PDIP dengan Pak Jokowi-nya satu kubu. Kalau sekarang kan beda kubu. Tapi apapun itu saya melihat, ini pelajaran baik bagi bangsa. Ini adalah untuk perjalanan bangsa ke depan. Tentu kita objektif saja. Kalau memang ada kecurangan, ada pelanggaran, ada tindak pidana apapun di pemilu, silakan proses. Prosesnya kalau menurut saya yang paling elegan, yang paling terhormat adalah jalur mahkamah konstitusi. Kenapa? Buka kok, bisa dibuka. Dengan setelang-setelangnya, setelah-setelah silahkan. Kita nonton bersama. Dikuliti bila perlu. Apa namanya, kecurangan itu di mahkamah konstitusi. Sehingga kita bisa melihat bahwa pemilu kita memiliki legitimasi yang kuat. Sehingga pemimpin yang dihasilkan, itu juga akan dihormati oleh masyarakat. Apapun situasi kedepannya, kita perlu mengawal bersama-sama ya, Kang. Tapi ada pesan khusus untuk mengakhiri episode kita sebagai penutup? Mungkin dari Kang Ujang, khususnya ke Smart Viewers yang masih muda-muda ini ya. Ya, tentu Smart Viewers yang nonton acara ini. Kita punya kepentingan besar membangun bangsa. Ini kita bersyukur, pemilunya sudah aman, damai, terkendali, tidak ada kawat berduri di jalanan, tidak ada tank wajah. Biasanya kalau mau rusuh gitu, itu kan ada kawat berduri. Tapi enggak, kita alhamdulillah aman lancar. Bahkan saya di tanggal 14 itu, saya dari mulai pagi itu sudah dari tipi ke tipi. Di hari itu saya lima TV. Dari tempat ke tempat berpindah. Itu aman, damai. Saya pulang dulu siangnya lalu mencobos balik lagi ke televisi. Semua tidak ada masalah. Artinya, pemilih kita berjalan aman, damai itu alhamdulillah. Maksud saya, jangan sampai ke depan. Pemilu yang sudah aman, damai ini, laru, mohon maaf, terjadi konflik-konflik yang tidak perlu. Oleh karena itu, kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa. Soal hak angket, itu hak anggota DPR. Silahkan, anggota DPR berjuang. Nanti terrealisasi atau tidak, itu ya konsekuensi. Perjuangan. Perjuangan itu ada yang tuntas, ada yang bisa dieksekusi, ada yang terrealisasi, ada yang juga yang tidak. Tapi kita sebagai anak Indonesia, punya kepentingan untuk menjaga bangsa ini. Menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Oleh karena itu, mari kita tetap berpikir positif, mari kita optimis, kita bangun bangsa bersama-sama. Kalau bukan kita, siapa lagi, kalau tidak sekarang, kapan lagi begitu, Mbak Anissa? Sama nanti kan tinggal lihat di TV, kalau tidak di sosmed kan, di perkembangannya gimana nih? Silahkan. Kita harus sama-sama belajar untuk bisa membangun bangsa ini, Mbak Anissa. Iya. Nah, terima kasih Kang Ujang sudah sharing di di Blue Talk Binus TV. Semoga smart viewers juga tercerahkan ya, Kang. Amin. Dengan isu-isu yang mungkin jauh juga dari keseharian kita. Iya, agak tinggi isunya. Gapnya jauh banget. Apa sih? tapi semoga bisa mendapatkan insight baru dari episode kali ini. Kang Ujang, terima kasih sekali lagi. Sama-sama, Mbak Anissa. Nanti kalau kita, mungkin smart viewers kepo lagi tentang, apa namanya, isu-isu lain, nanti kita main lagi ke sini. Boleh dong. Nah, terima kasih smart viewers. Jangan lupa like video ini, subscribe juga YouTube channel Mbinus TV, komen gimana pendapat kalian soal isu yang kita bahas di episode kali ini. Kita buka ruang diskusi di kolom komentar. Dan juga terima kasih untuk Gaudi sebagai wardrobe hari ini yang aku pakai. Dan see you smart viewers di episode selanjutnya. Gak apa-apa. Sampai jumpa.